Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang diva Indonesia yang sudah berkarya selama 40 tahun. Ini dia, Ruth Sahanaya. Dari perjalanan hidup yang ia lewati, mulai dari karya dia dalam bermusik, sampai hari ini ketika dia menjadi seorang aktris dalam Glenn Bradley The Movie, tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan fondasi yang ditanam kuat oleh orang tuanya. Di sini, Mama Ute akan share secara eksklusif ujian hidup dari Tuhan untuk membuat dia menjadi seseorang yang lebih kuat dan momen ketika dia sempat sakit-sakitan karena tidak bisa mengampuni seseorang yang telah mengkhianatinya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk support kita. Kalau misalnya kalian ngerasa ini konten-konten yang kita upload itu benar-benar berguna buat kalian dan mentransformasi hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Well, kalian bisa support kita dengan cuma klik tombol subscribe yang ada di situ atau kalian bisa kasih kita super thanks namanya yang ada di situ juga. ya berapapun amount yang kalian kasih super thanksnya itu kita sangat appreciate. Dan di sini ada QR Code. Jadi kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, kalian bisa langsung beli official merchandise dari DMN, right? Dan itu ada banyak banget baju-baju kayak Daniel Tetangga Kamu, baju-baju pokoknya merchandise lainnya deh. Ada Tumblr juga. banyak-banyak. Anyway, go check it out yourself. But sekarang kita udah kedatangan seorang tetangga yang sangat-sangat-sangat amat spesial banget. Salah satu diva yang gue respect banget. This is Ruth Sahanaya. Wow! Hai Daniel. Aduh. Mama Ute. Seneng banget bisa jadi tetangga kamu loh. Aku seneng. Gue juga seneng banget Mama Ute bisa di sini. Aduh, terima kasih loh. It is such a huge honor. Undang aku. Terima kasih. Terima kasih Mama Ute. Tadi kita sebelum mulai nih kita nonton-nonton dulu tuh ya. Aduh. Video klipnya yang astaga. Video klipnya yang memori. Astaga banget ya. Astaga banget gitu kan. Dan habis itu kita komentar-komentar dikit gitu. Jadi kayak Mama Ute tuh masih lagi di video klip yang astaga itu yang paling pertama kali banget. Iya, iya. Jadi itu gue ngeliat tahun 1987. Benar. Gue masih umur 6 tahun guys. Setuai itu aku nih. Tapi Mama Ute ini spesial banget. Karena AC di studio kita mati. Gue to the point aja gitu ngomongnya. Itu dia kenapa kita langsung gerak cepat semuanya. Dan terima kasih banget buat tim-tim DM. Luar biasa, iya. Itu semuanya langsung memindahkan apa yang ada di studio. Memindahkan, iya. Kesini. Pindahin kesini. Aduh, luar biasa. Dan makanya jadi maafkan kalau misalnya agak hujan-hujan nanti. Jadi agak-agak bocor suaranya gitu. Karena. Tetangga yang disitu kayaknya gak mau aku dateng kali ya. Tidak, tidak, tidak. Karena di studio kita itu gak tau kenapa hari ini bener-bener kayak AC-nya bener-bener gak bekerja aja. Gak bekerja. Jadi disitu saya ngerasa. Wah kalau tadinya saya udah pengen postpone. Oh udah deh, jangan deh. Jangan hari ini. Tapi ternyata kayak, no, 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 no. Ini pembicaraan ini kayaknya sangat penting banget. Sampai. Sampai mati. AC-nya dimatikan gitu. Wah gila gak ada nih. Supaya gue gak kasih kesaksian. Itu dia. Karena kesaksian ini bakal powerful banget gitu kan. Oh amin, 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 amin. Tapi Mama Ute biasanya nih kalau misalnya lagi hujan-hujan kayak gini ini pas banget nih. Gue akan menyuguhkan teh ya. Yes, uh. Silahkan, silahkan. Aku penyuka teh juga. Uh. Itu rahasia suara bagus atau gimana tuh Mama Ute? Enggak juga. Tapi sebenarnya aku lebih ke gerinti sih. Ah iya, iya, iya. Iya, gerinti. Tapi any kind of pokoknya teh suka. Kupikir padahal sari wangi tuh ada loh gerintinya loh. Enak lagi. Iya lagi hujan-hujan gini laginya. Coba nih gerintinya sari wangi. Ada, ada, ada. Dan itu senang banget biasanya kalau misalnya gak tau ini saya belajar dari istri saya sih sebenarnya. Oke. Jadi setiap kali ada yang bertamu ke rumah, karena mungkin dia itu pengen banget orangnya terbuka, ngobrolnya jadi enak. Welcome banget. Welcome banget. Jadi akhirnya disuguhin teh gitu. Dan ternyata emang budaya Indonesia seperti itu juga tuh. Iya, iya, iya. Setiap kali ada orang bertamu ke rumah pasti dikasih teh dulu. Iya, betul. Disuguhin teh. Itu sangat budaya Indonesia dan kita pengen coba nge-keep. Jadi hangat kan juga jadi warm gitu. Apalagi pas lagi hujan-hujan kayak gini. Makanya gue kasih. Juga buat suasana jadi warm gitu. Betul, betul. Jadi untuk kayak misalnya yang dateng juga merasa kayak welcome banget kan gitu. Betul, betul. Saya, 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 saya pikir ya, kamu absolutely right. Makanya gue juga makanya sari wangi gitu ya, supaya kayaknya emang, emang nikmat banget sih. Enak sih, enak banget. Dari rasanya enak banget juga kan Mama Ute, jadi so pas banget. Tapi anyway, Mama Ute, Mama Ute kayaknya kita akhir-akhir nih jadi lebih sering ketemuan. Iya, aduh. Lebih sering deket banget kita ya, gara-gara. Stuck on you. Gue, gue pengen nyanyi stuck on me cuman malu gitu. Udah lah, gak mau lah. Tapi gara-gara Mama Ute itu menjadi Mama Linda ya berperan sebagai mamanya Bung Glenfradley di film Glenfradley The Movie. Iya, iya, iya. Dan ternyata ada campur tangan Tuhan di balik terpilihnya Mama Ute menjadi ibunya dari Bung Glenfradley sendiri. Tapi kalau misalnya, iya itu-itu, oke itu dulu deh, boleh ceritain dulu gak? Gimana sampai akhirnya terpilih. Dan ini kan acting pertama nih, di film nih. Di film acting pertama. Padahal karir di entertainment tuh udah 40 tahun. Tapi untuk film ini baru pertama kali banget. Baru pertama, baru pertama banget. Sinetron pernah gak? Enggak, sama sekali. FTV gitu bener-bener, jadi gak pernah acting sama sekali, ini baru pertama kali. Iya, iya, iya. Dan buat aku kayaknya lucu aja gitu. Sekarang-sekarang ini, kayak aku diminta untuk apa namanya, untuk wawancara, untuk press conference, apa gitu. Tapi untuk film gitu. Iya. Aku jadi bintang film nih ya. Gitu. Kayaknya aneh banget gitu, karena bertahun-tahun kan selalu, biasanya press conference, atau wawancara untuk. Launching lagu, launching album. Pokoknya segala sesuatu tentang bermusiknya aku. Betul. Tapi kali ini tentang film kayaknya, gitu. Kayaknya, oh mungkin gak sih gitu ya. Ceritanya gimana? Mungkin aja, iya. Ceritanya gimana? Sebenernya kalau yang minta aku untuk main film tuh, dari dulu udah beberapa kali udah ada pernah. Pernah, pernah ada yang nawarin. Oke. Nawarin aku untuk main film. Tapi aku masih, masih belum berani dan masih gak yakin. Karena aku kan emang orangnya gak pedean banget ya. Aku orang yang sangat gak pedean, pemalu sebenarnya. Kayak gak yakin dengan kemampuan diri sendiri gitu ya. Kenapa aku jadi mau juga gitu ya. Karena sebelumnya, aku tuh ketemu, jadi awalnya gini, sampai bingung mau ceritanya dari mana. Karena ini cerita Tuhan banget sih, kalau gue udah denger. Tuhan banget gitu, ini tuh pekerjaan Tuhan banget, sampai aku tuh bingung mau ceritanya. Apa yang kayaknya Mama Ute itu, yang tadi Mama Ute bilang ya, kayak pemalu, introvert. Apa yang orang bilang kayaknya gak mungkin. Gak mungkin. Akhirnya jadi mungkin sekarang. Makanya jadi kayak. Nah, aku tuh sebenarnya awalnya ketemu Lukman. Jadi tantenya Lukman itu adalah sahabat aku sama Papa Jeff. Oke. Namanya Teta. Nah, dia waktu itu lagi datang ke Jakarta, karena untuk lebaran, jadi tahun lalu. Lukman nih, by the way, sutradaranya dari Glenn Fredly the Movie. Yes. Nah, ketemu Lukman sama Lia, lalu kemudian ngobrol-ngobrol, Lukman bilang nih, Lukman cerita. Eh Mama Ute, kita nih lagi mau bikin film Glenn Fredly loh. Oh wow, aku bilang gitu. Luar biasa, aku bilang gitu. Karena mungkin Lukman juga, kenapa Lukman ceritain itu ke aku, karena dia tahu kedekatan aku sama Glenn, hubungan aku sama Glenn seperti apa. Betul, nanti kita ngobrol-ngobrolin soal ini. Gitu, jadi dia cerita, terus udah gitu Papa Jeff gini, biasa manajer kan, jadi kayak langsung jualan gitu, kalau liat apa gitu langsung. Bini gue lah, jadi ini, katanya gitu, jadi, jadi apa, bukan cameo, jadi, apa namanya, lagu, apa. Soundtrack. Soundtrack, jadi soundtrack deh, jadi soundtrack kan, kayaknya cocok tuh, udah, apa kan Mama Ute kan deket tuh sama kalian dulu. Oh iya, 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 boleh juga tuh nanti kita pikirin, katanya gitu, jadi dia ceritain segala macem, apa, neng, 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 neng. Terus aku bilang, oh oke sukses ya, aku doain sukses banget, wah aku excited banget, kepengen nonton pasti, aku bilang gitu. Ya. Udah, tiba-tiba waktu lewat gitu aja, gitu, jadi kira-kira seminggu setelah itu, seminggu setelah itu, aku lagi sama Papa Jeff lagi nonton film nih. Nah, lagi nonton film, ada asistenku juga disitu, ada anak-anakku. Nah, bioskop apa di TV atau? Enggak, di TV, nonton film-film Indonesia, karena kan film Indonesia kan sekarang juara-juara, hitsits banget ya gitu ya. Jadi, banyak banget pilihannya yang bisa kita tonton gitu, dan semua juga, apa namanya, punya, punya ini yang bagus gitu kan, punya kelas yang bagus gitu kan. Punya, jalan cerita yang bagus gitu, jadi aku lagi nonton, terus aku iseng aja, aku lagi, seru juga kali ya Pak ya, main film, aku bilang gitu. Kayaknya seru juga ya, main film, aku bilang gitu, kayak punya tantangan tersendiri aja gitu kan. Tapi udah, sebatas gitu aja, iseng, iseng ngomong, ngucap gitu aja, terus udah abis itu aku, ambil minum, ambil makan, karena sambil makan kan, nontonnya. Udah, gak taunya, lima menit setelah aku ngomong, lima menit, can you imagine, lima menit setelah itu, tiba-tiba Lukman Whatsapp dulu nih. Iya. Lalu Whatsapp aku, dia bilang, hai Mama Ute, apa kabar, gitu gini-gini, happy Sunday, kebetulan waktu itu hari Minggu, happy Sunday, bla-bla-bla. Mama Ute, aku bisa telepon gak, karena gitu. Terus aku lihat gini, Lukman, oke gitu. Tapi aku tuh kayak langsung, karena dungaren banget kan, maksudnya tiba-tiba banget gitu ya, maksudnya gak pernah-pernanya gitu. Terus aku gini, oh ini pasti bener nih kali ini, dia mau minta aku jadi soundtracknya gitu kali kan, gitu. Aku langsung kepikiran, langsung koneknya ke situ gitu. Terus aku gini, oh oke, bisa aku telepon aja, aku gak ngapa-ngapain, aku bilang gitu. Udah, akhirnya ditelepon, aku ngobrol, terus dia bilang, Mama Ute, apa kabar? Oke, puji Tuhan, baik, aku bilang gitu. Mama Ute, waktu itu kan kita ngomongin, di rumah Teta, ngomongin soal ini ya gitu. Glenn Friendly, the movie. Glenn Friendly, the movie. Oh iya, inget, kenapa? Emang aku bilang gitu, kenapa? Iya, kita mau ngajakin Mama Ute nih, gitu. Kita mau ngajakin Mama Ute, aku bilang, oh ini bener. Soundtrack. Soundtrack, aku gitu kan. Soundtrack. Iya, kita mau ngajakin Mama Ute nih, gitu, untuk jadi berpartisipasi juga di film ini, gitu kan. Oh oke, gitu. Aku ngapain nyanyi ya, gitu aku gini. Enggak, kita kemarin kebetulan semua lagi meeting, terus kita semua sepakat. Akhirnya tiba-tiba aku kepikiran aja gitu. Kenapa gak Mama Ute aja yang jadi Mama Linda, Mamanya Glenn. Aku tuh kayak, ah, aku gitu, aku langsung gini terus aku, Tuhan, aku langsung, langsung inget tadi yang barusan tadi aku gimana lima menit yang lalu, aku gini. Wah lu bercanda ya gue, gue tuh kayaknya baru, baru ngomong masa sih, terus langsung lu jawab gini, gitu. Kok langsung, ah, gitu. Kayak dengan sebentar gitu aja tuh langsung dijawab, gitu. Aku ngerasanya kan seperti itu ya. Amazing. Terus aku langsung, ah, apa, aku bilang gitu, kamu gak salah, aku bilang gitu. Lukman kamu gak salah. Sampai aku tuh memang gagap, bener-bener gagap kayak, bener sih kamu yang minta aku jadi ini. Terus, iya bener, kayak gitu. Gak salah juga, aku bilang gitu, aku tuh gak pernah main film loh, aku bilang gitu. Terus disuruh jadi peran ibu, Mama Linda, Mama Glenn, yang itu tuh perannya kan, besar, besar gitu. Maksud aku, ah, bercanda lu ya gitu kan gitu. Enggak, beneran, beneran. Aduh, aku gak tau ya, aku bilang gitu. Aku mau jawab iya, enggak, mau seneng, kaget, apa gimana, aku bilang gitu. Karena aku, bener-bener tadinya baru ngomong nih, aku bilang gitu. 5 menit yang lalu, bener-bener kayak diucapin, pas diucapin, lucu kali ya main film. Diucapin seperti itu. Ditangkep sama Tuhan langsung kayaknya. Ditangkep sama Tuhan, langsung dijadiin. Dijadiin, itu kan, itu tuh gila banget loh. Buat aku sih rasanya tuh gila banget gitu, kayak langsung dijawab gitu. Aku, oke, sampai aku gini ya Lukman, aku tuh bingung. Aku bilang gitu, aku langsung deg-degan banget, keringet dingin, bener asli. Aku tuh langsung, ada asistenku disini, dia nyaksiin, dia bilang gitu. Hah, aduh, tuh mam, katanya dia langsung gitu. Tuh mam, dijawab loh langsung sama Tuhan. Iya, gue bilang ini gila banget, aku bilang gitu. Ucapanmu adalah doa, wow. Itu makanya itu bener ya, bahwa ucapanmu adalah doamu. Makanya, kita kalau ngucap, kalau ngomong, yang baik-baik selalu harus gitu. Iya. Jangan ngomong yang, karena, karena apa yang kita ucapkan, itu yang langsung ditangkep sama Tuhan loh. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, kutukan. Kutukan, gitu. Jadi, aku langsung, aku langsung bilang gini, aku bilang sama, sama, sama Lukman. Aku bilang, Lukman, oke, mau gak mama Ute? Nanti dulu ya, aku bilang gitu. Oke, aku gak langsung jawab oke, aku bilang, bentar. Aku diskusi dulu sama Papa Jeff ya, aku bilang gitu. Kasih aku waktu ya, Lukman. Aku bilang gitu, iya, ambil waktu aja, mama Ute-nya. Oke, oke, udah. Long story short, akhirnya, aku bilang sama Papa Jeff, Pak, ini gimana? Terserah kamu. Itu kan tadi kamu bilang, tuh kayak gini. Terus aku, oke, akhirnya udah, aku masih mulai dari saat itu, kamu percaya gak? Mulai dari saat itu, aku deg-degan terus, aku gak bisa makan, aku, senewen. Wow. Ini gimana ya, aduh ini gimana ya, aduh gimana, gak bisa tidur aku. Wow. Aku sampe gini, Tuhan, ini apa maksudnya? Aku bilang gitu. Terakhir, Ruth Sahanaya, Senewen, Gugup, deg-degan dan lain-lain, mungkin pas pertama kali mau ngeluarin album di 40 tahun yang lalu kali. Iya, benar bisa jadi itu. Apa kalau misalnya waktu aku mau festival, aku mau festival, itu dok lomba, itu dok dekan itu, karena itu kan lombanya juga untuk. Iya, untuk Indonesia misalnya. Indonesia, bahwa namanya Indonesia. Apa namanya, festivalnya festival dunia gitu. Terakhirnya itulah yang benar-benar merasakan deg-degan gitu kan. Yaudah, terus akhirnya aku masih, abis itu aku berdoa. Aku bilang, Tuhan, aku bilang Tuhan Yesus, ini apa maksudnya ya? Aku bilang gitu. Kalau misalnya Tuhan langsung jawab gini, berarti emang Tuhan setuju ya. Wow. Memang Tuhan setuju kalau aku main film gitu. Seperti itu gitu, aku lanya sama Tuhan gitu kan. Tapi aku masih gelisah, aku bilang, aduh ini apa sih Tuhan? Aku bilang gitu, tolong dong Tuhan gitu. Terus akhirnya diyakinkan lagi bahwa akhirnya Lukman hubungin Papa Jeff. Papa Jeff tanya lagi, ini nih gimana nih? Kamu mau gak, Lukman mau ketemu sama kamu? Dia bilang gitu. Lukman mau ketemu sama kamu di kantornya dia. Kata-kata gitu. Hah? Tambah deg-degan lagi kan aku. Oh my God gitu. Kamu mau apa enggak? Ayo ini jawab. Karena mereka udah harus mulai syuting. Betul. Oke. Itu gimana ya Pak? Iya deh mau deh aku bilang gitu. Iya deh aku mau gitu. Iya. Iya deh aku mau. Tapi lebih besar rasa maunya itu bukan karena aku merasa tantangan ini jadi, jadi aku jadi main film gitu ya. Tapi lebih besar rasa buat aku, aku harus memberikan sesuatu untuk Glenn gitu. Karena aku berpikir bahwa Glenn udah pernah bikin aku tanda mata, konsep tanda mata. Yang mana itu artis pertama dia mau bikin karena buat aku, dia mau bikin tanda mata itu gitu. Rasa kekagumannya dia sama aku gitu ya, itu dia mau bikin gitu. Nah itu, rasa itu yang lebih mengalahkan rasa aku ingin main film. Aku ingin memberikan tanda mata juga untuk Glenn gitu loh. Aku ingin memberikan tanda mata untuk Glenn berupa apa ya ini. Gue mau deh gitu. Gue bela-belain dengan segala ketidakpedean aku. Dengan segala, dengan segala aku merasa ketidakmampuan aku. Gue mau buat Glenn gitu loh. Jadi akhirnya oke, aku pergi ke Lukman, ke tempatnya Lukman, ketemu disitu dan ketemu ada gadis disitu, ada hadis disitu. Udah dia ngobrol-ngobrol, terus aku udah gitu Lukman bilangin ya sama aku. Oke Mam Ute, akhirnya dia ceritain dulu garis besarnya, kenapa dia mau bikin ini, jalan ceritanya seperti apa. Yang dimana aku pun baru tau gimana hubungan dia dengan keluarganya yang sebetulnya. Karena kan itu yang tidak ke-expose kan gitu, itu yang tidak ke-expose sama masyarakat, sama orang banyak gitu. Jadi akhirnya Mam Ute pas pertama kali baca skripnya gimana? Jadi baru tau juga sebenarnya jalan ceritanya seperti apa gitu ya, dalam kehidupan si Glenn sendiri di keluarganya itu gitu. Aku, oh wow. Aku semakin, semakin, semakin rasanya, oh ini nih gitu ya, ini nih, ini memang saatnya, memang aku harus apa, bersaksi tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup aku, khususnya melalui film Glenn ini gitu loh gitu. Jadi akhirnya, singkat cerita Glenn, eh Glenn, Glenn lulu nih, Glenn hello. Wow, kamu menonton aku. Iya. Akhirnya Lukman bilang gini, oke Mama Ute boleh gak ini ada skrip disini, which is menurut aku itu skrip yang sangat sulit, sangat sulit, di bagian itu yang dia bilang, ini Mama Ute coba Mama Ute baca ini sedikit, terus coba Mama Ute rasain, terus coba Mama Ute coba peranin jadi Mama Linda gitu kan. Ute, udah jadi akhirnya, baru aku denger ceritanya dari, dari Lukman aja gue, aku udah nangis gitu, terus begitu baca harus apa yang harus aku, Lainnya ya, deliver itu, terus tambah nangis, belum apa-apa aku udah nangis, jadi aku udah nangis ngomong itu, si Mbak Gadis juga udah gini, Lukman juga sampe udah liat, ini belum apa-apa udah nangis, dimana aku pun orangnya sebenarnya kan aku gembeng, aku cengeng banget ya, gampang sekali nangis, gampang sekali tersentuh gitu, jadi begitu, apalagi ini soal Glenn gitu, jadi aku langsung nangis gitu, udah, dari situ Lukman akhirnya melihat coba berapa kali lagi dengan cara yang, cara yang lebih, 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 lebih natural, lebih natural gitu ya, akhirnya dari situ Lukman bilang, oke Mama Ute kita, Confirm jadi Mama Linda, jadi Mama Linda gitu, oke, wah tapi itu menunggu sampe hari yang, yang aku harus pertama kali syuting, itu deg-degan terus, itu keringet dingin terus, bener deh, susah makan, aku sampe, bener-bener asli kayak aku mau festival, kan rasanya seperti itu tuh, iya, 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 itu tuh luar biasa banget sih gitu, tapi aku bener-bener merasakan bahwa, memang itu udah Tuhan yang suruh gitu loh, iya, kerasa banget buat aku gitu, dan ngomongin soal Tuhan yang suruh, saya mau ngaku dosa, oke, saya sebenarnya tidak setuju di awal kalau Mama Ute jadi Mama Linda iya 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 ini gak berdoa saya ini pertama kali nih gue ngomong nih kenapa aduh Lukman aku deg-degan banget gimana nih aku gak bisa aduh gak nih tapi Glenn nya sendiri sebenarnya ngefans parah sama Mama Ute kan ada satu momen yang dia selalu ceritain bahwa dia mau nonton konser aku di Taman Ismail Marzuki waktu itu dia gak bisa nonton jadi dia cuma dari luar aja dia gak punya uang waktu itu untuk masuk untuk nonton kenapa gue sih gitu selalu aku gitu kan kenapa aku sih gitu tapi aku tuh paling males gitu ada pikiran aku emang suara gue sebagus itu ya gitu